Lurah asuhan kecamatan Siantar Timur Walmaria Zaluku sempat viral selesai membuat postingan berisi narasi dirinya di Aniaya Oknum TNI saat operasi justisi terkait PPKM level 4. Lurah itu kemudian meminta maaf atas narasinya yang viral di media sosial. Camat Siantar Timur Syaiful mengatakan permintaan maaf disampaikan lurah tersebut karena postingannya menyebut dugaan penganiayaan terjadi saat operasi justisi. Syaiful meregaskan peristiwa dugaan penganiayaan tersebut tidak terjadi saat operasi justisi. Dia menyebut POM sedang turun tangan mengusut peristiwa tersebut. Permintaan maaf itu juga disampaikan karena Walmaria Zaluku merasa unggahannya telah membuat kehebohan di masyarakat. Lurah tersebut sedang menjalani perawatan pasca peristiwa dugaan penganiayaan tersebut. Sebelumnya, postingan berisi narasi seorang lurah di Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, dianyaya Oklum TNI viral di media sosial. Korem 022 Pantai Timur mengatakan peristiwa dalam narasi viral itu masih diselidiki. Narasi soal penganiayaan itu ditulis di akun Facebook Walmaria Zaluku. Dalam postingan tersebut, Walmaria Zaluku menjelaskan kronologi kejadian versinya dan menyertakan sejumlah foto kondisinya. Salah satu foto menunjukkan ada luka di bagian wajahnya. Dia menyebut seorang Oklum Babinsa Pahaijulu, Tapanuli Utara, berinisial JS yang seharusnya bekerja di wilayah Pahaijulu, malah membuat keributan di asuhan Siantar Timur Pematang Siantar. Oklum TNI itu disebut merasa keberatan atas operasi justisi yang melibatkan personal gabungan TNI, Polri, dan stakeholder lainnya. Peristiwa itu disebut terjadi saat razia PPKM level 4 di Pematang Siantar pada Minggu 22 Agustus 2021, pukul 23 waktu Indonesia Barat. JS disebut memiliki warung kelontong dan diingatkan oleh petugas yang melakukan operasi justisi. Pengunggah cerita menyebut saat itulah dia mengalami penganiayaan. Kita tidak tahu masalah akarnya, akar permasalahannya apa, masih didalami di Denpong. Jadi maksud ibu ini hanya untuk dengan menunjukkan bahwa dia ada dugaan pengenayaan yang dilakukan oleh pihak TNI, tapi dengan menggunakan, membawa nama-nama Satgas COVID. Nah itulah yang diklarifikasi oleh ibu itu tadi, permohonan maaf membawa nama Satgas. Nah ini motifnya apa, dan akar permasalahannya apa dugaan pengumpulan tadi, dia masih didalami Denpong. Demikian, apa nih, sikit lagi, sikit aja. Itu terkait dengan, itu terkait dengan kediaman keduanya, itu tetangga ya? Kalau kediaman atau tempat tinggal terlapor dan terlapor, ini bertetangga hanya selisih satu rumah. Jadi mereka satu masih, ya masih tetangga kiri kanan. Saya mengaturan asuman, dengan ini memohon maaf, apabila saya di dalam postumen saya, di SD, yang membawa kesatuan Satgas, di mana proses kejadiannya, jadi informasi saya sendiri, saya tahu itu adalah dampak dan juga saya. Terima kasih.